Assalamualaikum Wr Wb Dengan materi yang berjudul Konsep dan Tata Cara Jual-Beli A. Pengertian Jual-Beli Secara bahasa, arti kata jual-beli terdiri dari kata al-baik atau jual dan syira'ah atau beli Sedangkan secara syariat, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi atau pertukaran berdasarkan cara yang dibenarkan syariat B. Dasar Hukum Jual-Beli 1. Menurut Al-Quran, hukumnya boleh Kebolehan ini dapat dilihat dari Al-Quran diantaranya pada potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa akhalaullahul bayi'a wa harromar riba Artinya, dari Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 2. Menurut As-Sunnah Dari Ibnu Umar RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila dua orang melakukan jual-beli Maka, masing-masing orang mempunyai hak hiyar Atau memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli Selama mereka belum berpisah dan masih bersama-sama Atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan hiyar kepada yang lainnya Jika salah seorang menentukan hiyar pada yang lain Lalu mereka berjual-beli atas dasar itu Maka jadilah jual-beli Hadis Riwayat Mutafak Al-A'lai 3. Secara Ijema' Ulama Islam sepanjang sejarah telah berijema' Tentang halalnya jual-beli Sebagai salah satu bentuk mendapatkan riski yang halal dan diberkahi Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dasar hukum jual-beli ini terdapat banyak sekali Dan tentunya hal itu dibolehkan Bahkan dihalalkan jika itu untuk hal-hal yang bermanfaat C. Rukun jual-beli Yang pertama, ada orang berakat antara penjual dan pembeli Yang kedua, adanya syukhod atau lafal ijab kambul dalam proses transaksi pembelian Yang ketiga, ada barang yang dibeli atau makput alai Yang keempat, adanya nilai tukar pengganti barang tersebut Bagian D, yaitu syarat jual-beli Syarat jual-beli yang pertama, ada syarat orang yang berakat Yaitu ada berakal sehat Nah, yang kedua, atas dasar suka sama suka Dan syarat jual-beli yang kedua, yaitu ada syarat dalam ijab kambul Yaitu ada mengucapkan atau telah balik berakal Yang kedua, yaitu ada kambul sesuai dengan ijab Nah, yang ketiga, ada ijab dan kambul yang dilakukan dalam suatu majelis Yaitu maksudnya, keduanya Melakukan jual-beli, hadir, dan membicarakan topik yang sama Dan yang ketiga, yaitu ada syarat Barang yang diperjual-belikan Yaitu ada suci Barang yang diperjual-belikan yang merupakan beli sendiri Barang yang diperjual-belikan ada manfaatnya Dapat dikuasai atau jelas Barang yang diperjual-belikan Dan yang kelima, ada barang yang diperjual-belikan Dapat diketahui kadernya atau jenisnya Yang keenam, anda boleh disertakan saat akad berlangsung Nah, syarat jual-beli yang kelima Yang keempat, ada syarat nilai tukar Atau harga barang Yang pertama, itu ada harga yang telah disepakati Kedua belah pihak Jumlah yang harus jelas jumlahnya Nah, yang kedua, anda boleh disertakan Pada waktu akad, sekalipun secara hukum Seperti pembayaran dengan cek Ataupun kartu kredit Yang ketiga, yaitu barang yang dijadikan nilai tukar Bukan barang yang diharapkan oleh syarat Yang selanjutnya, yang bagian E Yaitu macam-macam jual-beli yang diperbolehkan Yang pertama, yaitu ada jual-beli mutra Yang artinya, yaitu pertukaran antara barang dan uang Yang dilakukan secara langsung Yang kedua, ada jual-beli saham Yaitu jual-beli yang pembayarannya dilakukan di awal Dan penyarahan barangnya di kemudian hari Sedangkan yang ketiga, ada jual-beli istisna Yang artinya, yaitu jual-beli di mana barang jualannya dibuatkan dengan spekifikasi tertentu Yang keempat, ada jual-beli syarat Yaitu jual-beli mata uang Yang berbeda tempat dan menyediakan disebut money change Yang kelima, ada jual-beli mukodadah Yaitu menjual barang yang ditukar dengan barang lain Selanjutnya, yaitu macam-macam jual-beli yang dilarang Yang pertama, ada jual-beli barang haram Yaitu jual-beli ini terlarang karena objek barangnya yang haram Dan telah dinaskahkan di dalam sumber hukum Islam Contohnya jual-beli homar Yang kedua, jual-beli maisir Yaitu jual-beli yang memiliki dua kemungkinan Yaitu untung dan rugi Hal ini dikarenakan jual-beli ini mengandung spekulasi Dan sejenisnya yang menguntungkan nasib keberuntungan Yang ketiga, yaitu ada jual-beli kortar Yaitu jual-beli yang di dalamnya ada unsur ketidaksengajaan atau khawatir Terdapat penipuan Contohnya, menjual ternak yang masih di dalam kandungan Yang keempat, ada jual-beli riba Nah, yaitu jual-beli yang terdapat tambahan Karena pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai Melainkan kartu kredit Yang kelima, ada jual-beli hijau Yaitu jual-beli hasil pertanian atau tanaman sebelum panen Sehingga dikhawatirkan panennya bisa gagah Ha, jual-beli yang sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama Yang pertama, jual-beli dengan harga lebih mahal daripada harga umum di pasaran Yang kedua, membeli barang yang masih dalam penawaran orang lain Yang ketiga, jual-beli dengan cara menimbun barang Yang keempat, jual-beli talaki rukban Dimana menghadang penjual sebelum mereka sampai di pasar Demi menutupi harga pasar Dan membelinya dengan harga yang murah G, manfaat jual-beli Manfaat jual-beli itu ada enam Yaitu, yang pertama Jual-beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat Yang menghargai hak milik orang lain Yang kedua Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya Atas dasar kerelaan atau suka sama suka antara penjual dan pembeli Yang ketiga Yaitu, mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari Yang keempat Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram Kelima Yaitu, penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT Yang keenam Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan I Contoh transaksi jual-beli yang sering dilakukan dalam sehari-hari Semisalnya Pembeli berkata Bang, berapa? Abang menjual sayur bayam satu ikat Penjual berkata Saya jual sayur bayam satu ikatnya Rp2.000 tunai Pembeli Jawab Saya beli sayurnya tiga ikat dengan uang Rp6.000 Tadi itu merupakan contoh transaksi Menunjukkan jual-beli secara mutlak Yang pembelian barang tersebut dilakukannya akad Serta pembayarannya secara langsung Antara penjual dan pembeli Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!